Bapak-Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, berkat limpahan nikmat, rahmat, dan karunianya, kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas-aktivitas kehidupan kita, kita bisa melaksanakan amal-amal ibadah pada bulan suci ini, bulan Ramadan. Selanjutnya, salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita dimudahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan majlis duka pagi ini saya diamanai untuk berbicara tentang hikmah Ramadan berkaitan dengan pembebasan Palestina oleh Solakutin Al-Ayubi. Kalau pada topik-topik sebelumnya, ada Perang Badar, ada Fakum Mekah, semuanya itu terjadi pada bulan Ramadan, akan tetapi pembebasan Palestina oleh Solakutin Al-Ayubi ini terjadi pada bulan Rojab. Pertepatan dengan tanggal 27 Rojab, hari Israq Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baik Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai pembebasan Palestina oleh Solakutin Al-Ayubi, lebih baik kita taruh terlebih dahulu. Kita mengenal siapa itu Solakutin Al-Ayubi, bagaimana profilnya. Solakutin Al-Ayubi ini adalah seorang jenderal dan pejuang Islam di dalam Perang Salib, yang bisa dikatakan perang antara umat Islam dengan umat Kristen. Orang-orang Eropa menyebutnya dengan Sultan Saladin, yang termasur di Eropa sana. Solakutin Al-Ayubi ini juga dikenal sebagai pendiri dinasti Ayubiah, yang kekuasanya itu meliputi Mesir, Syria, Mekah, Madinah, sebagian Yemen, Irak, dan juga Palestina. Beliau lahir di Tigrit, sebuah daerah yang ada di Irak pada tahun 532 Hijriyah, atau tahun 1138 Masehi. Ayahnya bernama Najmutin Ayub, seorang penguasa seljuk di Tigrit, di bawah komando Imaduddin Zangbi, seorang gubernur kota Mosul yang berada di Irak. Nah, Solakutin Al-Ayubi ini mengisi masa mudanya dengan mempelajari teknik perang, strategi perang, dan juga politik dan etika peperangan. Di samping itu, dia juga mengenyam pendidikan di Damascus, mempelajari teologi sunni selama 10 tahun. Jadi bisa dikatakan beliau itu adalah juga seorang ulama, alim di dalam ilmu-ilmu Islam. Pada tahun 1164, beliau dikirim oleh penguasa Damascus ke Mesir untuk membantu dinasti Patimiyah melawan serangan tentara salib. Pada waktu itu, tentara salib sudah merajalela di berbagai wilayah yang dibuasai oleh umat Islam. Nah, karir Solakutin ini terus menanjak, dan akhirnya jabatan sebagai wajir Mesir itu dipegang oleh beliau pada tahun 1169. Dan begitu menjabat sebagai wajir Mesir, Solakutin mulai melakukan revitalisasi perekonomian, dan juga mengorganisir ulang kekuatan-kekuatan militer yang ada di Mesir. Solakutin pun juga berhasil menggantikan dinasti Patimiyah dengan dinasti Ayubiyah yang beliau dirikan pada tahun 1170. Dan setelah resmi mendirikan dinasti Ayubiyah, Solakutin ini kemudian mengembalikan ajaran Sunni di Mesir yang sebelumnya dipuasai oleh dinasti Patimiyah yang beraliran Syiah. Solakutin berhasil menyatukan berbagai wilayah Islam dan membuatnya dikenal sebagai penguasa yang memiliki wilayah terbesar pada saat itu. Dengan kekuatannya itulah, kemudian Solakutin menggunakannya untuk mengkampanyekan. Mari kita taklukkan Yerusalem. Mari kita bebaskan Yerusalem. Oleh karena itu, maka pasukan Solakutin kemudian bergerak ke Yerusalem dan mengepung Yerusalem itu pada September tahun 1187. Akhirnya, Yerusalem atau Palestina itu berhasil ditaruhkan oleh Solakutin Al-Ayudi pada tanggal 2 Oktober tahun 1187. Solakutin kemudian dihadapkan dengan pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Rija dari Inggris. Jadi meskipun Yerusalem itu sudah ditaklukkan oleh Solakutin Al-Ayudi, perang salib itu masih terus berkobat. Bahkan pimpinan selanjutnya, Raja Rija. Ini termasuk pimpinan yang kuat dari pasukan salib pada waktu itu. Solakutin Al-Ayudi itu meninggal pada tahun 1192 setelah beliau melakukan perjanjian ramlah. dengan Raja Rijad dari Inggris. Dalam perjanjian itu, Yerusalem dinyatakan tetap dipuasai oleh Muslim dan terbuka bagi peziarah-peziarah Kristen. Jadi tetap penguasaannya di tangan orang-orang Islam, akan tetapi bebas orang-orang Kristen untuk melakukan ziarah di kota Yerusalem tersebut. Atau yang disebut dengan Al-Quds. Karena memang ini kota tiga agama, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Nah, selain sebagai penguasa dan panglima perang, Solakutin Al-Ayudi, sebagaimana yang saya katakan tadi, adalah juga seorang pulang. Ia memberikan catatan kaki dan penjelasan terhadap kitab Sunan Abu Dawud, kitab hadis. Dan menurut riwayat, beliau itu selalu menunaikan solat wajib. Lima waktu, selalu tepat waktu. Dan dilakukan secara berjamaah juga. Ini yang senantiasa dia lakukan. Beliau juga menghabiskan sebagian besar uangnya. Itu untuk bersedekah. Dan menurut informasi, beliau itu tidak pernah memiliki cukup kekayaan. Yang mewajibkan beliau harus membayar zakat. Jadi bayangkan, seorang penguasa, ya katakanlah itu ya, holifa yang ada di Mesir itu, tidak memiliki harta kekayaan yang mencapai nisot untuk membayar zakat. Meski memiliki keinginan menunaikan ibadah haji, akan tetapi karena beliau itu sibuk berjihad, dan juga karena keterbatasan keuangan, maka beliau itu sampai meninggal. Itu belum pernah melaksanakan ibadah haji. Beliau tercatat juga sebagai sosok yang penuh melas asih dan populer. Bukan hanya di kalangan orang-orang Islam, tetapi juga di kalangan musuh-musuhnya. Beliau dikenal sebagai orang yang memiliki rasa kasih sayang demikian besar. Dan Sholahuddin Al-Ayubi ini meninggal pada usia 57 tahun. Masih sangat muda, 57 tahun. Ya ini sekitar umur pensiun para karyawan unisula ya. Tapi pada umur segitu, Sholahuddin Al-Ayubi sudah dipensiunkan oleh Allah dari kehidupan. Ya, atau tepatnya pada tanggal 4 Maret tahun 1193. Dan menurut catatan, harta yang dimiliki ketika beliau meninggal, itu hanya satu dinar dan 47 dirhak. Sekeping emas dan empat puluhan keping perah. Ini menurut sejarah. Nah, demikianlah profil dari Sholahuddin Al-Ayubi. Seorang pejuang, ya seorang mujahid yang begitu terkenal. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, hari-hari terakhir ini, Yerusalem kembali dilanda oleh ketegangan. Tentara Israel menyerbu komplek Masjidil Aqsa pada hari Jumat tanggal 15 April yang lalu, ketika warga Palestina itu sedang berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, tindakan ini memicu bentrokan yang akhirnya melukai sedikitnya 152 warga Palestina. Bapak-Ibu sekalian, Yerusalem ini adalah kota di mana konflik begitu abadi. Ada bentrokan visi, perang, penaklukan, pembantean, penumpasan, penghancuran, pertumpahan darah, dan lain sebagainya. Sekanakan tidak pernah ada kedamaian di Tanah Suci atau yang disebut oleh bangsa Arab sebagai Al-Quds ini. Selalu saja ada pergolakan yang berhujung pada pertumpahan darah. Padahal kalau kita lihat dari aspek bahasa, Yerusalem itu artinya city of peace atau kota damai. Di dalam bahasa Ibrani, Ir ya. Orang Ibrani itu tidak bisa menurutkan Y, Yerusalem, Y. Tapi dia menyebutnya dengan Ir. Sama ketika Isa, itu disebut dengan Yesus. Itu dari bahasa Ibrani. Nah, dalam bahasa Ibrani, Ir itu berarti kota, dan Shalim atau Shalom itu artinya adalah damai. Jadi Yerusalem itu adalah kota damai. Tapi ternyata dalam faktanya tidak pernah ada kedamaian di kota Yerusalem ini. Selalu saja ada pertumpahan darah, penterokan fisik, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan pembebasan Palestina atau pembebasan Yerusalem ini, dikutip dari laman Abu Ghul'eddin bahwa dunia itu tidak pernah menyaksikan penakluk yang lebih sopan dan lebih manusiawi seperti Solabdin Al-Ayubi. Aktif pertempuran dan keberaniannya yang tidak tertandingi sebagai seorang padulik. Karena kerawanan yang begitu heroik. Tentara Perang Salib I itu berhasil menduduki Yerusalem dan sebagian besar wilayah Syam pada tahun 1099. Nah, saat penaklukan itu terjadi, para tentara Salib itu bertindak sangat kejam melakukan pembantean kepada penduduk baik itu yang beragama Islam, beragama Yahudi, maupun Nasrani, yang tidak mau bekerja sama dengan mereka. Dalam catatan sejarah ada 100 ribu orang yang dibantai dalam waktu 10 hari. Nah, setelah itu kemudian tentara Salib itu membangun kerajaan di Yerusalem, di Eesha, Antioch, dan juga Tripoli. Nah, Imaduddin Zangki seorang gubernur Mosul di Irak Utara pada tahun 1127. menginisiasi melakukan upaya untuk mengembalikan Yerusalem ini ke tangan kaum muslimin dari tentara Salib. Maka pada tahun 1154, Damaskus ditundukkan oleh Nuruddin Zangki, penerus dari Imaduddin Zangki, yang menandakan persatuan Islam dengan visi yang sama, yaitu menduduki kembali wilayah-wilayah Islam yang diduduki oleh umat Kristiani. Kemudian pada tahun 1164, berhasil menaklukkan kota Antioch, sehingga wilayah kekuasaan tentara Salib di Asia Timur itu menjadi semakin berkurang. Syirka, namanya Syirka, yaitu paman dari pengusir tentara Salib dari Mesir pada tahun 1169. Nah, berhasil mengembalikan Mesir ke pangkuan umat Islam, Salahuddin Al-Ayudi, ini mengucapkan janji yang demikian heroik. Dengan penuh percaya diri, beliau berikra, ketika Allah memberiku tanah Mesir, aku yakin bahwa dia juga akan memberikan Palestina itu yang diucapkan oleh Salahuddin Al-Ayudi. Nah, bagi Salahuddin, tanah Palestina itu menjadi penting, karena memang di sana, ya tepatnya di Yerusalem itu terdapat Masjidil Aqsa yang disucikan oleh umat Islam. Tahun 1174, pasukan Islam berkabung atas wabatnya pemimpin tentara Islam yang terbaik, yaitu Nuruddin Jangki. Beberapa waktu kemudian, Syirkah, Gubernur Mesir yang juga paman Salahuddin juga wabat, dan perannya kemudian digantikan oleh Salahuddin Al-Ayudi. Nah, di bawah pemimpinannya itu tentara Islam semakin berjaya. Puncaknya adalah keberhasilannya mengembalikan Baitun Maqdis, ke pangkuan umat Islam, yang terjadi pada tahun 1187 Masehi. setelah tiga bulan berjibaku di dalam suatu pertempuran, yaitu yang disebut dengan pertempuran Atin. Nah, Bapak-Ibu sekalian, begitulah setelah 88 tahun dipuasai oleh pasukan Salim, kota Yerusalem atau Palestina itu akhirnya kembali jatuh ke tangan umat Islam. Pada tanggal 2 Oktober 1187 yang bertepatan dengan tanggal 27 Rojab, tahun 573 Hijriah, pas dari Israq Mi'rad, Nabi Muhammad S.A.W. Nah, setelah Salahuddin berhasil menguasai Baitun Maqdis, ia menampakkan kehormatan dan sifat kasih sayangnya dengan membebaskan para tawanan setelah mereka bersumpah untuk tidak melakukan perlawanan terhadap pasukan Islam. Menurut Karung Armstrong, ya dalam bukunya The Crusade, saat Salahuddin dan pasukan Islam itu membebaskan Yerusalem, tidak ada satu orang Kristen pun yang dibunuh. Tidak ada, tidak seorang pun. Juga tidak ada perampasan harta benda. Jumlah kebusan para tawanan itu juga disengaja, sangat rendah. Sehingga tawanan-tawanan itu berhasil ditebus. Semua kekuasaan kaum salib itu diserahkan kepada Salahuddin Al-Hayudi dan Masjid Al-Aqsa pun kembali mengumandangkan adhan. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, dari peristiwa pembebasan Yerusalem oleh Salahuddin Al-Hayudi, paling tidak ada dua, hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah penegasan bahwa Islam itu sesungguhnya adalah agama yang damai. Agama damai di Yerusalem. Dan yang kedua, pentingnya kita membangun jamaah yang solid. Itu di antara hikmah yang bisa kita ambil dari terjadinya pembebasan Palestina oleh Salahuddin Al-Hayudi. yang pertama adalah Islam sebagai agama damai. Dalam peristiwa penaklukan Yerusalem tersebut, dikisahkan ada seorang tua pengamut Kristen, itu bertanya kepada Salahuddin, kenapa Tuhan tidak melakukan balas dendam terhadap musuh-musuh Tuhan yang dulu secara kejam sudah membangkai umat Islam. Lalu Salahuddin dengan lemah-lembut menjawab, Islam itu bukan agama pendendam. Bahkan sangat mencegah dari melakukan perkara-perkara di luar pri kemansiaan. Islam menyeluruh umatnya untuk menepati janji. Memaafkan kesalahan orang lain yang meminta maaf. Dan melupakan kekejaman musuh yang ketika berpuasa itu berlaku sangat doli dan menindas umat Islam. Nah, dengan jawaban itu akhirnya orang tua Kristen itu menjadi mu'allah. Dia masuk Islam. Jadi jelas di sini bahwa Islam itu adalah agama damai. Disebut Islam karena agama ini memang mengajarkan tata cara hidup yang sesuai dengan fitrah dan sunnah perumum. untuk memperoleh kehidupan yang damai baik di dunia maupun di akhirat. Berislam itu artinya menjadi orang yang selalu mencintai ketentraman dan kedamaian. Masyarakat Islami dengan demikian adalah masyarakat yang mencintai kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan. Baik itu secara individu maupun kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan dalam kehidupan internasional. Islam adalah agama yang membawa misi rakyat bagi semesta alam. Rahmatan lila alamin yang mengajarkan kedameah, mengajarkan toleransi, dan juga kerukunan di dalam kehidupan. Di dalam sejarah kita temukan bahwa Rasulullah itu tidak pernah melaksanakan suatu peperangan. Kecuali hal tersebut menjadi satu-satunya jalan dan media untuk mempertahankan atau menyebarkan ajaran Islam. Justru yang diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah Itulah yang selalu dianjurkan oleh Rasulullah dalam setiap saat. Di dalam Islam kekerasan apalagi sampai membunuh itu bukanlah perbuatan yang ditoleransi atau bahkan dianjurkan. membunuh dalam Islam itu tidak pernah dipandang baik tidak pernah dipandang baik kecuali dalam konteks menekatkan aturan karena kejahatan. Kecuali kalau suatu kejahatan itu hukumannya harus dibunuh ya itu harus dilaksanakan. Atau memang dalam konteks peperangan dalam konteks peperangan baru dipergulikan adanya Al-Muqadalah Al-Qadalah bahkan di dalam peperangan pun tidak boleh seseorang itu sembarangan membunuh apalagi melakukannya secara membabi Buddha jadi siapa yang harus diperangi sudah jelas aturannya bahkan di dalam perang aturannya itu tidak boleh memotong tumbuh-tumbuhan tidak boleh merusak alam dan lain sebagainya itulah aturan Islam yang pekintu indah disebutkan di dalam Al-Quran barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di atas muka bumi ini maka seakan-akan dia itu membunuh manusia seluruhnya jadi Islam adalah agama yang mengajarkan dakwah bil-khikmah dengan kebijaksanaan Islam mengajarkan agar dalam menyebarkan dan memberikan kesadaran kepada manusia itu hendaknya menggunakan hikmah dan pelajaran yang baik Al-Maudah Al-Khasanah menjaga perdamaian dalam Islam itu adalah bagian dari tujuan penciptaan manusia dan sesuai dengan fungsi agama fungsi agama itu bukan untuk berperang bukan untuk melakukan konflik meskipun ada yang menyatakan bahwa sumber konflik itu adalah keyakinan agama tetapi sebetulnya tujuan setiap agama apalagi agama Islam itu adalah perdamaian untuk itu setiap Muslim hendaknya menjadi agen-agen perubahan dan menjaga perdamaian di atas muka bumi ini hikmah yang kedua bapak ibu sekalian adalah membangun jamaah kita lihat keberhasilan sholahuddin di dalam mengalahkan tentara salih salah satunya yang menjadi faktor utama adalah karena keberhasilannya menyatukan umat Islam perjuangan pembebasan Al-Quds Palestina Yerusalem itu tidak dibangun oleh satu negara saja tidak dilakukan oleh satu negara saja namun juga gabungan dari seluruh wilayah Islam yang ada di dunia semuanya bersatu padu mendukung untuk melakukan penaklukan terhadap Palestina bapak ibu yang dirahmati Allah secara filosofis berjamaah itu kuat dan mendatangkan rahmat berjamaah itu menjadi sumber kemerkahan dan kunci kasih sayang karena konsekuensi logis dari kehidupan berjamaah itu adalah terciptanya persaudaraan terciptanya perhatian adanya kerjasama saling menghargai dan melindungi pengabdian dan juga pengorbanan serta tanggung jawab untuk mempertahankan eksistensi bersama rasa satu hati satu rasa dan juga satu keinginan inilah yang menyebabkan munculnya suatu kekuatan dikatakan tidak ada kekuatan kecuali dengan jamaah dan juga tidak ada jamaah kalau tidak ada persaudaraan kecuali dengan cinta dan kasih sayang nah jangan sampai terjadi seperti apa yang diungkapkan oleh Al-Quran taksabuhun jamiam wabulu buhum syatda kamu kira mereka itu bersatu sedang hati mereka itu sebetulnya bercerai berle terpecah belah ya kita ini memang seringkali terlihat selalu bersama kemana kemana saja kita untung bersama tapi benarkah kita itu selalu bekerja sama ini yang menjadi pertanyaan bagi kita ya jangan-jangan egoisme yang selalu kita tunjukkan atau mungkin juga individualisme yang senantiasa kita kedepankan nah kalau itu yang terjadi ya kata ungkapan bantah dirisa ya tinggal tunggu saja saat kehancuran itu akan datang Rasulullah SAW itu juga telah bersabda Yatullah ma'al jamaah pertolongan Allah itu ada di dalam kehidupan berjamaah ini mengandung maksud agar kita membangun jamaah yang baik yakni jamaah orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran agama Islam dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah atau agama Allah dan janganlah kamu bercerai-cerai nah sebagai upaya untuk mewujudkan bukuah Islam yang pokok Bapak Ibu sekalian ada beberapa tahapan mungkin yang perlu kita perhatikan nah secara garis besar tahapan itu adalah yang pertama Ta'aruf yang kedua adalah Tabahu yang ketiga adalah Ta'awun dan yang keempat adalah Takahun Ta'aruf itu dapat diartikan sebagai saling mengenal nah dalam rangka mewujudkan upaya Islam diantara kita ya memang kita perlu mengenal saudara kita dengan baik mengenali fisiknya mengenali pemikirannya sifat dan juga kepribadiannya maupun kondisi kejiwanya dalam Al-Quran dikatakan berita al-roh untuk saling mengenal kemudian yang kedua adalah Tafahu saling memahami maksudnya ya berusaha memahami kondisi saudara kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya karena memang setiap manusia itu pasti punya keunikan yang khas dengan memahaminya ya kita bisa bersikap lapang dada dan tidak mudah tersinggung jangan sedikit-sedikit ya baper bapak perasaan gitu tersinggung dan lain sebagainya dan juga perlu kita sadari bapak ibu sekalian bahwa Tafahum ini merupakan aktivitas dua arah maksudnya jangan sampai kita itu selalu memposisikan diri kita ingin dipahami orang lain pahami saya ya tetapi kita tidak pernah mau berusaha untuk memahami orang lain jadi harus timbal balik ya orang lain memahami kita dan kita pun juga memahami kondisi orang lain lalu yang ketiga adalah ta'amun saling tolong menolong adanya pemahaman terhadap kondisi antar saudara tadi ya itu akan mendorong kita untuk berupaya memberikan bantuan dan pertolongan terhadap kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh saudara kita disitulah muncul mahabbah dan yang terakhir adalah takahul nah bila ta'awun itu sudah mentradisi sudah mendarah daging di dalam komunitas kita komunitas kaum muslimin maka yang akan muncul kemudian adalah takahul takahul ini berarti perasaan senasib dan sepenanggungan dimana rasa susah dan sedih saudara kita itu dapat kita rasakan secara otomatis jadi kalau saudara kita sedih secara otomatis kita juga sedih sehingga dengan serta-merta kita bisa memberikan respondan bantuan terhadap saudara-saudara kita itu nah begitulah kita berusaha untuk menciptakan uhuwa membangun jamaah yang solid dan itu merupakan salah satu diantara hikmah dari pembebasan palestina yang dilakukan oleh sholakutin al-ayyudi bahwa sesungguhnya islam itu adalah agama damai dan kita dan kita dianjurkan untuk membangun jamaah yang solid mudah-mudahan uhuwa kita di unisulah ini terbangun ya kemikian kuat sehingga muncullah apa yang disebut dengan tafahum ta'rohum ta'awun dan juga ta'kahun demikian bapak ibu sekalian apa yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan majlis tuha kali ini ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila'i tofik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati